Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Didin Irawati Kali ini kita akan membahas tentang Ovovivipad Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan Ovovivipad Contoh hewan Ovovivipad adalah hiu, ular goa, kadal, ikan, pari, dan lain-lain Embryo dibungkus oleh cangkang telur Telur tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas Embryo hewan Ovovivipad Tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada dalam tubuh induk Telur akan menetas dan anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina Seperti melahirkan Berikut ini beberapa contoh hewan Ovovivipad Dalam melahirkan bayi-bayi mereka Kita lihat disini seekor kadal Bagaimana proses kadal ini melahirkan anaknya Terima kasih telah menonton! Coba perhatikan anak-anak Anak kadal sudah mulai bergerak-gerak keluar Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses ular beranak Sebagian ular ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar Dan ini adalah contoh dari ular yang berkembang biak dengan cara Ovovivipad Yaitu bertelur dan beranak Ini contoh dari ular buah dan ular kadut Terima kasih telah menonton! 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 bagaimana proses ikan pari melahirkan anak-anaknya ini dibantu oleh manusia ikan pari ini biasa kita sebut dengan ikan pe anak-anak ya yang biasa dimasak pakai sayur santan pedas nah ini ada tiga ekor anaknya setelah lahir ini anak-anaknya ini akan kita kembalikan ke laut agar bisa kembali berkembang biak untuk memegangnya kita gunakan alat karena biar mudah nah kita akan memasukkan bayi-bayi ikan pari ini ke laut selanjutnya kuda laut pada umumnya hewan yang mengandung adalah betina namun pada kuda laut ini yang mengandung adalah kuda laut jantan pada proses perkawinan kuda laut betina akan mendepositkan sel telurnya ke kantung si jantan itu karena si jantan mempunyai kantung dengan organ yang sangat kompleks yang mampu mengatur suhu serta salinitas air hingga bayi-bayi mereka siap dilahirkan ke laut selama 45 hari si jantan akan berikubasi sebelum mereka berkontraksi saat melakukan persalinan nah anak-anak demikian tadi cara beberapa hewan opo vivipar dalam melahirkan anaknya sekarang coba sebutkan hewan opo vivipar yang ada di lingkunganmu coba diskusikan dengan orangtuamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati